Inilah surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius, pasal 3. Masa-masa akhir Sebaiknya kau ketahui juga, Timotius, bahwa pada masa-masa akhir orang Kristen akan menghadapi banyak kesukaran, sebab orang hanya mencintai uang serta dirinya sendiri. Mereka angkuh dan membanggakan diri, mengejek Allah, melawan orang tua, dan tidak tahu berterima kasih kepada mereka, dan benar-benar jahat. Mereka akan keras hati dan tidak pernah mau mengalah kepada orang lain. Mereka terus-menerus berdusta dan berbuat onar, dan kebejatan moral bagi mereka menjadi soal biasa. Mereka akan bersifat kasar dan kejam, dan mengejek orang-orang yang berusaha berbuat baik. Mereka akan mengkhianati teman-teman mereka, mereka pemarah, besar kepala, dan lebih suka berfoya-foya daripada berbakti kepada Allah. Memang, mereka akan pergi ke gereja, tetapi sebenarnya tidak mempercayai apa yang mereka dengar. Janganlah tertipu oleh orang-orang semacam itu. Mereka adalah orang-orang yang dengan cerdiknya menyelinap ke dalam rumah orang lain, bergaul dengan perempuan-perempuan bodoh yang penuh dosa, serta mengajarkan doktrin-doktrin baru kepada mereka. Perempuan-perempuan semacam itu selalu mengikuti guru-guru baru, tetapi mereka tidak pernah mengerti kebenaran. Dan guru-guru sesat ini menentang kebenaran sama seperti Yanis dan Yambres menentang Musa. Mereka berpikiran kotor dan terputar balik, serta sudah murtad dari iman Kristen. Tetapi mereka tidak selamanya dapat berbuat demikian. Suatu waktu, tipu muslihat mereka akan diketahui oleh setiap orang, sama seperti dosa Yanis dan Yambres. Tetapi engkau sendiri mengetahui bahwa aku bukan orang semacam itu. Engkau mengetahui cara hidupku, apa yang kupercayai, serta apa yang kuingini. Engkau mengetahui imanku kepada Kristus dan betapa aku telah menderita. Engkau mengetahui kasihku kepadamu dan kesabaranku. Engkau mengetahui betapa banyak kesukaran yang ku alami karena mengabarkan berita kesukaan. Engkau mengetahui segala perlakuan mereka terhadapku pada waktu aku mengunjungi Antiochia, Iconium, dan Lystra. Tetapi Tuhan melepaskan aku dari segala penderitaan. Ya, semua orang yang bertekad untuk hidup bagi Yesus Kristus akan mengalami penderitaan dari orang-orang yang membencih dia. Sesungguhnya, orang jahat dan guru palsu akan makin jahat dan menipu banyak orang karena mereka sendiri telah tertipu oleh iblis. Tetapi engkau harus tetap percaya akan hal-hal yang telah diajarkan kepadamu. Engkau mengetahui bahwa hal-hal itu benar karena engkau tahu bahwa engkau dapat mempercayai kami yang telah mengajarkannya. Engkau tahu bagaimana kitab suci diajarkan kepadamu pada waktu engkau masih kanak-kanak. Dan inilah yang menjadikan engkau bijaksana sehingga menerima penyelamatan Allah dengan beriman kepada Kristus Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.